Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pipi bangun Pip! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum lupa, apaan? Terima kasih. Kenung melihat tuh, ya tentu aja melihat, kalau orang Rabun baru gak bisa melihat. Enggak, gue gak lihat kok, mata gue merem. Mati, tunggu! Ucil ngapain sih kamu? Bikin orang kaget aja sih. Sorry mbak, aku lagi ngijar temen. Nijar temen? Tuh Mben, siapa temen kamu? Si Kenung. Hmm, biasanya kan kamu yang dikejar-kejar sama kedua Algojo itu. Ini lain mbak, temen Ogut lagi vakansi. Hah? Apa? Vakansi? Tuyul vakansi? Iya mbak, majikannya lagi keluar negeri. Terus dia main kemari, tapi dia gak bakal mencuri kok. Bener ya? Ya udah, aku mau pergi dulu bentar ya. Daaah. Daaah. Ngomong-ngomong tentang Algojo Tuyul, kemana ya mereka? Kok gak nyatuhin kamu lagi? Oh, gue juga bingung ya. Mungkin dia ketakutan oleh si Kentung. Terus, gak berani lagi datang kemari. Banggo, kita tidak boleh gagal lagi. Iya. Asyik betul kamu, Cil. Ah, mbak, dari mana? Dari kantor pos, ngambil kiriman dari papa tuh. Eh, kamu nanti mau ikut aku gak? Kemana? Ke rumah Tante Ali. Mau, mau. Mau? Ya udah, aku mau telfon dulu, kamu tunggu dulu ya. Iya, iya. Tante Ali itu siapa, Cil? Oh, ini adik papanya Mbak Yul. Siapa yang ngeliatin? Oh, iya, iya. Halo, Tante. Tante Sandra masih ada di sana gak, Tante? Iya, dia masih belajar sama Neni. Tante tolong kasih tau dia ya, pulangnya suruh nanti aja bareng sama saya. Soalnya sebentar lagi saya ke sana kok. Tuh, Mben, pake dijemput segala. Bukan khusus untuk ngejemput kok, Tante. Kebetulan, tadi saya tuh baru dari kantor pos. Saya dapet kiriman dari papa. Terus ada kiriman yang buat Tante. Jadi yaudah, sekaliannya saya antar ke sana. Lagian kan saya udah lama gak ke rumah Tante. Oke ya, Tante ya? Oke, daaah. Cuntur dan Punggol sedang kemari. Bos Wicil ada di sekitar sini Berarti dia sering kemari Eh tapi kita mesti hati-hati Bos Wicil ada gak? Bos Wicil juga ada Nah pokoknya kita waspada saja Jangan sampai ketangkap oleh dia Oke ayo Bos Wicil ada di sana dong Ayo kita ke sana Kenapa kita sembunyi? Kan ada Wicil ada yang akan membantu kamu Bentar mereka denger Kita mengecil saja Biar mereka tidak menemukan kita Tidak apa ini ya? Ini namanya Walkman Kalau ini hitpon Gunanya untuk mendengarkan bunyi radio Ada bau seucil? Di Walkman ini ada bau seucil Berarti dia barusan di sini Aduh kemana dia ya? Nah itu tentu Jangan keras-keras Kayaknya dia lagi tidur Dia tidak tahu ke dataran kita Ayo kita cari si ucil aja Ayo Oke Bagaimana? Kita coba masuk ke dalam batu ini Ayo Ayo Enggak ada kok Gimana dia ya? Ayo kita keluar aja Aku ada ide Bagaimana kalau kita tutup kedua kopinya tentu Pakai ini Biar dia tidak bisa mendengar Kalau dipanggil oleh si ucil Eh kadang-kadang ide lo canggih juga Ayo Ayo Dasar goblok Tidurnya kayak orang mati Bukan orang mati Kuda Nil Mereka menutup kuping kentung dengan headphone ini Terus kentungnya diam aja Dia tidur Sekarang sudah bangun Ah dasar keblok Yuk sekarang kita keluar Nah itu di luar ucil Ayo Ini dia Sekarang kamu boleh teriak sepuas-puasmu Temenmu gak akan mendengarkannya Karena dia sedang tidur Dan kupingnya telah kusumbat Pakai ginian Kentung Sudah dan bangun datang Taduh Kepangapun aja Gua pites lu Siap Siap Oh siap Ayo Mbak Mau ikut gak? Mau Ayo sekarang Kentung Mati ikut affiliation Ayo Menyerah Sari tante Selalu ngeri Aduh pakeabled Antrin sih film Hanya udah bilang Tante udah kangen Teman Masih ya Ya Siang bayang Siang Orang belum mau pulang kok dijemput sih mba Mba bukan mau jemput kamu Mba mau nganterin kiriman papa buat Tante Eli Udah belajar lagi ya Kamu minum apa yuk? Panas Tante Eli Biasa repot-repot Tante saya bisa bikin sendiri kok Aduh tenang sekali Aku ini istirahat ah Kamu bisa ada sepeda ini cuman Kecil Di rumah majikan Ogut dulu Ada skateboard, inline skate, sepeda mini Semuanya Ogut bisa mainin Wah hebat kamu tuh Iya dong Kalau gak takut menganggar kode etik alam gaib Kamu sudah Ogut boncengin pakai sepeda mini ini Boncen saja sekarang Jangan Manusia bisa heboh melihat sepeda jalan sendiri Kalau cuma hukuman dari raja kita Masih bisa dihindari Wah, dapet lu uang nih Ngapain orang ini? Ngapain lagi kalau gak mencuri sepeda ini? Sepi lagi Kayaknya sih aman-aman saja nih Eh lu, ayo lu kalau bisa Ada apa sih? Torek kenapa sih? Torek-torek kayak gitu ya Gila kan? Orang itu tadi mau mencuri sepeda ini mba Terus Ogut kerjain Eh di lari ketakutan Oh, orang itu tadi mau nyuri sepeda ini Untung aja dia Dia siapa? Dia, dia siapa ya Maksud saya, dia ya sepeda ini Kan tante saya ngomongnya jadi ngaco kayak gini Tau Makanya lain kali sepeda tuh jangan taruh di luar kayak gini Ini kan ngundang orang pengen nyuri Iya deh Ya kamu lain kali jangan Nan, punya sepedanya dong Pakai nyobain Pakai aja gak apa-apa kok Kamu mau kemana? Kok mau mau ikut sini bentar Yang mau dibeli Ya? Udah, titip ya Mbak-mbak, Ogut ikut Sandra ya Sekalian jagain ya Wah, kalau kita masih jagal menangkap si Ucil Bener-bener keterlaluan deh Iya, malu-maluin Percemas saja kita ditambah ilmu oleh guru kita Di gunung sana Kadang-kadang gue mikir Si Ucil itu kan cuma tidak mau mencuri lagi Tidak menyusahkan orang lain Eh, maksud saya Tidak menyusahkan kita bangsa-bangsa Tuyul Kenapa mesti ditangkap dan dihukum sih? Tidak merugikan bagaimana Dia berusaha untuk mempengaruhi Tuyul-Tuyul yang lainnya Untuk tidak mencuri lagi Itu kan bahaya sekali buat kaum kita Eh, kalau bangsa Tuyul berhenti mencuri Memangnya kenapa? Lantas, apa dong kerja bangsa kita? Iya juga ya Sudahlah, memang bangsa setan itu tidak akan pernah berhenti Untuk mengajak manusia menjadi sesat Mendingan kita awasi rumah itu Wah, itu ada cewek Wah, itu ada cewek Wih, ada kemana ya? Eh, ada surat Kami ke rumah Tante Ellie Mengantarkan keirimanan papa Aku juga mau ke sana Sejak pulang dari Amerika Belum ketemu Tante Ellie Tidak ada bau ucil maupun sekentung di sekitar sini Mungkin dia sudah pindah Nah, itu ada cewek Kita ikut tunjuk Siapa tahu dia memberi petunjuk Untuk mencari si ucil Ayo, siapa takut? Ditaruh sini ilang gak ya? Ah, enggak ada satamnya Wah, di kunci Kita gak bisa ngapa-ngapain Ah, dengan menyentuhnya aja Ogut bisa buka kunci ini Tapi, mendingan kita jalan-jalan di mall Lebih asik Yuk Eh, rumah siapa ini? Mana gue tahu Gue gak tahu rumah siapa Ah, yang penting kita ikut saja Sama dia Siapa tahu dirumah sini ada si ucil Eh, bau si ucil ada gak? Bau si ucil gak ada Tapi, bau si keuntung ada Nah, di sebelah sana no Ayo Tante Ellie Eh, apa kabar Tante? Baik-baik saja Kamu ini ya sudah lama Datang dari Amerika Kok baru sekarang sih, Tante? Iya Tante Abis pemikiran masih sibuk sih Kita kerjain aja pakai ini Apa-apa? Nih Oh iya Caranya Bagaimana? Dengarkan dulu Apaan? Gak jelas Goblok Dengerin nih sekali lagi Ide yang canggih Oke Bagaimana? Terus Jepat Jepat Bagaimana? Jepat Gak jepat Ucik pergi masih tidak jauh dari sini, kita cari sampai dapat. Oke, ayo. Sayang, waktuku cuma seminggu. Kalau kita lama lagi, bisa naik yang lebih canggih. Kalau mencuba ujajah kakinya, kayaknya belum lama ini uci lewat sini. Dia pasti ada di dalam, ayo kita ke dalam, ayo. Aduh, kemana lagi ya kita? Kita mau naik mainan apa lagi ya? Wah! Nah itu dia, ayo, 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 ayo. Suntul dan bongo kemari, ayo cepet. Iya, ayo lari. Kok lagu-lagu itu tambah gesit ya? Larinya juga kenceng-kenceng. Dulu nggak begitu tuh. Wah, ayo lari cepet. Baunya berhenti di sini? Oh ya, jelas. Nah, kita pakai sepeda Mbak Sandra yuk. Kita meninggi aja. Apa mungkin dia bersembunyi di balik buah ini? Nih, lihat nih ya. Ah, kebuka namun. Nah, itu dia. Itu dia. Boleh kewek. Waduh, dapat dari mana? Wah, barang yang kiri. Pakai remot kalian. Kita ke lantai paling atas aja ya. Iya. Dia masuk ke dalam sini. Dalam sini. Ayo. Nah, itu dia buka, ayo. Ini namanya lip. Gunanya? Ah, emang gue juga tahu gunanya. Emang gue boblok banget, apa? Oh ya, kita bisa coba. Di lantai paling tinggi ini. Kita aman. Mereka nggak kesangkan kemarin ya. Wah, ada lagi tukang dari. Di lantai paling tinggi ini. Kita aman. Wah, ada lagi tukang dari. Oh, oh. Oh, oh. Selamat, selamat Wah, nekat tuh anak Bukan nekat, tapi gila Tenang aja Hari ini gak mungkin lagi kita dapatkan dia Loh, sepedanya mana? Aduh, hilang deh Pak, sepeda saya tadi disitu mana pak? Tadanya dikunci gak? Dikunci, ini kuncinya Itu bukan Kita kembali ke rumah Tante Eli yuk Yuk, ayo cepat Yuhuu Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh lupa Apaan? Yang terakhir masih ingat sepuluh lupa? Yang terakhir masih ingat sepuluh lupa lupa